Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan Saya Raffi Widiantoro Yoga Pratama dari Universitas 11 Maret Pada kali ini saya akan mempresentasikan representasi nilai karakter Gai Haji Ahmad Dallan Dalam memperjuangkan agama Islam pada film Sang Pencerah Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang Apa tidak lebih baik jika upacara nyateran itu disederhanakan Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin Sabdo Banditorat Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Ini namanya jaman koloh pendudu dimas, jaman hukuman Kusti Allah sedang tertaring hukuman buat hambanya Ini soal keyakinan Apalagi didukung oleh kekuasaan Saya sudah mantap Mau mendirikan perkumpulan Sesuai dengan perintah Allah Dalam surat Al-Imran 104 Nanti Jaman Jamaha masjid besar itu menurun Pindah ke langgar gedur Saya lihat cap langgar Gidul miring, orang mengikuti mitjad gede, ini pembangkangan, Dimas. Dalang, dalang, dalang ini Sopo, kanjeng Nabi. Elek dalang, Sopo Kue, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir, masih menggir kamu. Ini orang di kauman yang jelas-jelas musrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Alamak, Alamak! Alamak, yang kekakak? Kau yang kekakakak? Kau yang kekakakakak? Oh, putar! Juplikan tadi merupakan juplikan dari trailer film Sang Pencerah. Seperti yang kita ketahui, film merupakan salah satu media tontonan yang dikemari masyarakat dalam film, memuat sebuah makna persidat mengenai gambaran atau representasi sebuah realitas kehidupan manusia yang ingin disampaikan oleh para pembuat film. Pada saat ini, film-film religi banyak diproduksi, salah satunya yaitu Sang Pencerah. Film ini mengangkat kisah ulama tokoh muslim Mitya Yaji Ahmad Dahlan yang berjuang meluruskan Islam di Yogyakarta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis yang melaparkan suatu kondisi atau peristiwa di mana objek dalam penelitian ini adalah film Sang Pencerah. Film dengan judul Sang Pencerah yang disebutkan oleh Hanu Bramantio mengisahkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelapor pembaruan Islam di Indonesia dan merupakan seorang pendiri organisasi Muhammadiyah dengan berbagai konflik yang menarik untuk disonton. Film Sang Pencerah berawal dari gambaran kaum muslim di Jawa yang telah dipengaruhi oleh jajaran dari Syekh Siti Jenar. Pada film ini digambarkan bahwa Sultan merupakan representasi Tuhan yang memegang otoritas agama. Akhirnya, pada film ini, sosok Dahlan digambarkan menjadi beberapa fase. Pertama, fase sebelum perangkat haji atau fase muda. Kedua, fase setelah kegulangannya dari pada haji atau fase perjuangan. Ketiga, fase konsolidasi. Pada ketiga fase tersebut, sosok Dahlan yang menonjol pada film ini yaitu keteguhannya memegang prinsip kebenaran yang diyakininya, walaupun cepat putus asa atas kondisi orang di sekitarnya. Representasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan agama Islam itu ada enam, yaitu pertama, jujur. Sikap jujur yang dimaksud yaitu kejujuran Ahmad Dahlan kepada seorang Kiai bahwa setiap kali pengajian pasti selalu membahas surat Al-Ma'un. Padahal surat yang ada di Al-Quran ada 114 surat. Yang kedua yaitu kerja keras. Sikap kerja keras yang dimaksud yaitu perjuangan Ahmad Dahlan dalam memberikan masukan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa perjumat jika kita hanya menghafal surat yang terdapat pada Al-Quran jika kita tidak mengamalkannya. Yang ketiga yaitu religius. Religius yang dimaksud di sini yaitu sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berdoa kepada Allah SWT. Keikhlasan dan keseparan yang harus digumpuk oleh setiap manusia. Yang keempat yaitu toleransi. Tindakan toleransi yang dimaksud adalah toleransi pada warga Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah bukan agama yang memantinkan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang kelima yaitu peduli sosial. Peduli sosial yang dimaksud adalah kepedulian Ahmad Dahlan kepada suja agar dirinya tidak perlu memikirkan anggapan warga setempat mengenai Muhammadiyah. Suja diminta akar terbuka pikirannya. Yang keenam yaitu demokrasi. Demokrasi juga ditunjukkan Ahmad Dahlan yaitu cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang menilai sama hak dan kewajiban. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki tekat yang kuat untuk meluruskan agama Islam yang melenceng. Meskipun tindakannya tersebut mendapatkan perlawanan dari penduduk di tempat. Hal itu tidak membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerah begitu saja. Hingga pada akhirnya terbentuklah organisasi Muhammadiyah yang diresmikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan modernisasi atau pembaruan Islam di tanah air Indonesia yang memiliki pengikut mayoritas muslim terbesar di dunia. Representasi nilai karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan agama Islam pada film sang penerah ada enam yaitu Jujur, Perja Keras, Religius, Toleransi, Peduli Sosial, dan Demokrasi. Sikap dan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menjadi kanta bagi pemuda masa kini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.